Lalu, hotel yang pertama di seluruh EJT. Launching pojok kopi di Hotel Merorah Labuan Bajo pada Jumat 8 Juli 2022 dihadiri langsung oleh Ibu Yuli Laiskodat, Ketua Dekranasda, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kegiatan ini, Yuli menegaskan bahwa Manggarai Barat menjadi kota super prioritas, super premium pariwisatanya, sehingga menjadi marketnya. Sedangkan Manggarai Timur sebagai produsen, Manggarai sebagai pengelola. Untuk mencari potensi yang ada di seluruh MBT, bukan hanya mencari, tetapi bagaimana dibunuhnya potensi itu, di tengahnya, di atur, dan di hilirnya. Karena selama ini potensi, termasuk potensi komodo, ya kan, potensi kopi sudah ada sekian lama. Tetapi kenapa kita punya petani, mau kita punya kopi, kita masih terus berteriak bahwa kita nasibkan. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah ini, juga dihadiri oleh Bupati Manggarai Timur Bapak Agas Andreas, Bupati Manggarai Heribertus Nabit, dan Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi, dan Wakil Bupati Yulianus Weng. Bupati Manggarai Timur 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 Bupati Yulianus Weng. Yang kedua, tentu dalam langkah penanaman kopi di Manggarai Timur, saya tadi jujur mengatakan bahwa kami sangat hutan kopi, belum dirawat secara baik menjadi agro-gongsi satu kopi, ini pekerjaan. Jika nanti butuh peremajan lagi di tata pembagi, supaya, tidak ada teknologi di atas ada pelatih-pelatih yang, ya tetap berbuah setiap saat. Itu yang saya lagi cari sekarang. Nanti Bupati akan membuat aturan ketiga Bupati, supaya semua pertanian yang mau memang pemerintah untuk membangun promosikan sampai ke hilir, itu wajib mereka itu tergabung di MPI tersebut untuk kandalisasi. Nah, di khususnya ini hari di Meruora, di Meruora ini adalah hotel yang pertama di Labudit, di Telur NDP. Yang pertama, saya baik ketodakan Anda, karena bina aturan KM ini banyak, salah satu ini hari yang mana kita launching yang namanya Coffee Corner, atau Jok Coffee. Harapannya dengan adanya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG, para Bupati dapat membuat aturan agar semua petani wajib mengikuti MPIG untuk standarisasi. Beliau juga mengajak General Manager Hotel dan Restoran yang ada di Labuan Bajo untuk wajib memakai kopi hanya dari Nusa Tenggara Timur. RRI SP Labuan Bajo, A. Elisabeth dan E. P. Wahab melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.